Sakit hati akibat anak gadis dilarikan teman sendiri, pria berinisial TM warga desa Lubuk Binti Alomusi Banyu Asin tega menghabisi nyawa temannya sendiri, menggunakan sebilah parang sehingga korban alami luka bacok di tubuhnya. Pria berinisial TM warga desa Lubuk Binti Alomusi Banyu Asin langsung menangis saat jalani pemeriksaan di Polsek Batang Hari Leko dan menyesal atas perbuatan yang telah menghabisi nyawa temannya sendiri. Perbuatan kejam tersebut dilakukan TM terhadap korban Adi Chandra, warga desa Macang Sakti Kecamatan Sangha Desa karena korban telah melarikan anak gadisnya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah umum. Kesal dengan perbuatan korban ketika bertemu di sebuah pondok desa Lubuk Banyu Asin Binti Alomusi tersangka langsung emosi dan membacok korban di bagian kaki dengan sebilah parang. Setelah itu tersangka kembali menghujani korban dengan bacokan yang membabi buta lalu akhirnya meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala. Wajah, kaki sebelah kiri dan bagian tangan. Oh, dia itu bukan laki-laki? Dia yang ngambil anakku itu di ngulak situ, anakku itu lagi di sekolah. Sempat dilaporki, dia polsek ngulak. Kehilangan berita, kehilangan anak. Nah, sampai itulah. Sampai itu. Sampai kejadian kau baru bertemu. Belum ada komunikasi sama sekali waktu itu. Jangan hati, keluarga ada kati datang tempatku. Mendapat laporan kejadian tersebut, Kapolsek Batang Hari Leko AKP Rusli langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga tersangka. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya TM menyerahkan diri melalui pihak keluarga. Hingga akhirnya dijemput oleh unit reskrim Polsek BHL untuk diproses hukum lebih lanjut. Menempatkan korban meninggal dunia semalam pada hari Rabu, kira jam 9. Mendapat informasi Kapolsekol memberitahukan kepada kandidreskrim dan tim meluncur ke TKP. Sampai di sana melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan keluarga pelaku ini. Alhamdulillah, 1x24 jam, 12 jam sudah kita amankan pelaku bernama inisial TM. Korban ini dilakukan penganian oleh pelaku, diduga karena adanya dendam. Atas perbuatannya, TM kini harus menjalani hukuman di balik trali besi Polsek Batang Hari Leko.